Gunung berikan jaminan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat yang telah sesuai dengan prosedur standar, maka puskesmas harus terakreditasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong pun terus mendorong agar seluruh puskesmas di Tabalong untuk dapat terus terakreditasi. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Taufik Kuraman Hamdi mengatakan, secara bertahap seluruh puskesmas di Tabalong akan dilakukan surpay reakreditasi pada bulan November hingga Desember 2023. Hal ini disampaikan usai menghadiri kegiatan surpay reakreditasi FKTP puskesmas Mabuun pada selasa 17 Oktober 2023. Dr. Taufik menuturkan bahwa puskesmas harus terakreditasi, pasalnya hal ini merupakan hal wajib atau harus dimiliki oleh semua puskesmas, karena akreditasi merupakan sebuah jaminan mutu bahwa puskesmas telah memenuhi syarat-syarat pelayanan yang telah memenuhi standar. Salah satu syarat atau legitimasi puskesmas yang memberikan pelayanan adalah sudah terakreditasi. Jadi akreditasi itu adalah suatu jaminan mutu, sehingga kita harapkan pelayanan di masyarakat itu masyarakat bisa merasakan bagaimana sih puskesmas itu bisa meningkatkan kualitas mutu pelayanannya. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan bahwa puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala 3 tahun sekali, dengan 4 tingkatan akreditasi puskesmas yakni dasar, media, utama, dan yang paling tinggi paripurna. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.